Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita kembali masuk hutan bambu Untuk mengetahui keunikan-keunikan yang ada di pohon bambu Dan mengetahui bagaimana ini pohon bambu itu bertahan hidup di alam liar ya Nah, salah satu cara bambu bertahan hidup di alam liar Itu dengan cara mengembang biakan dirinya Bagaimana cara mengembang biakan dirinya Salah satunya adalah dengan cara akarnya atau bonggolnya Ini faktanya tuh ya Ini kita menyebutnya tuh bonggol kayak gini kan Ini pohon bambu yang sudah ditebang, sudah digali pun Dia masih tetap tumbuh bambu baru nih Fakta ya, bagaimana cara pohon bambu bertahan hidup Nah, jadi bonggol ini Dia itu akan terus merambat baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah ya Supaya tetap kestari Ini sengaja saya ambil yang sudah digali, apalagi yang belum digali Ini tunas bambu yang kedua ini kan Nah, ini faktanya tuh bonggol bambu ya Ini kecil Jadi kalau agar-agar mau nanam bambu Salah satu caranya itu adalah Dengan bonggolnya ini Tentu ada cara lain ya Coba kita lihat yang masih dalam satu rumpun Tunasnya Sepertanya disini gak ada Disini kan Tuh Ini ya, tuh Jadi ini tunggul-tunggul bambu ini Dia akan terus memanjang, meluas, apa untuk menumbuhkan bambu-bambu baru Ini faktanya ya, tuh Dia tumbuh tunas baru Ya kan Jadi itulah kalau ada yang nanya Bagaimana cara bambu bertahan hidup Bagaimana cara bambu berkembang pihak Salah satu caranya adalah melalui Tunggul atau tunas Bahasa ilmiahnya kurang tahu kan Maklum awam di dunia bambu Ini ada penalu bambunya tuh Tapi ini yang penalu yang umum Kita pengen ketemu penalu yang aneh Nah, gitu lah Tuh Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini